A-ah Ya E-eh Dan sekarang saatnya kita tarik ususnya, katanya sampai memanjang Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Iuuuh! Look at that! Termuncratlah kalian! Muncratlah! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya! Kali ini gue pengen unboxing Treser X Alliance yang katanya ada batu permatanya beneran di dalamnya Hmm, bener gaknya? Intro Oke, kembali lagi bersama konten Treser X di channel Medina Naldi Yang dimana sebelumnya gue udah pernah review versi yang zombinya Dan karena banyak keseruannya pas kita unboxing Treser X ini Makanya hari ini gue beli lagi dan ini versi yang lebih gedenya Dan seperti yang gue bilang tadi, bener banget ini di dalamnya katanya beneran ada real gemsnya Jadi kita bisa berkesempatan dapetin batu permata Dan yang lebih serunya lagi, ini mainan harus kita bedah-bedah dulu Supaya kita bisa dapetin batu permatanya nanti Jadi gue yakin ini bakalan seru banget sih Tapi sebelum kita mulai, gue pengen tanya deh sama kalian Kalian tuh pada follow instagram gue gak sih? Buat yang udah follow instagram gue, pasti tau kalo misalnya gue kemarin sempet liburan beberapa hari ke Bali Dan banyak juga ternyata yang bertanya-tanya Bang, gimana caranya ke Bali tapi tetep bisa upload? Nah jawabannya adalah gue pake rough power yang menjadikan device charging yang montap-montap Jadi selama liburan, gue tetep bisa upload karena gue memastikan semua gadget gue dalam keadaan full battery Dan karena waktu gue gak banyak buat nge-charge Pastinya gue pilih device charger yang bisa fast charging tapi juga tetep berkualitas Supaya apa? Supaya battery help gue tetep terjaga Dan buat yang belum tau rough power ini apa? Rough power ini adalah ahlinya charging station Kalian bisa nemuin berbagai macam kabel, power bank dan juga berbagai macam device charger disini Contohnya barang yang kecil satu ini Rough power total charger Ini punya 2 part yang bisa langsung buat nge-charge 2 gadget sekaligus Dengan 20W PD fast charging yang cocok banget buat iPhone 12 dan 18W charging Kerennya lagi car charger ini punya over voltage protection Dimana dia itu bisa melakukan perlindungan supaya saat charging tegangannya gak berlebih Nah buat kabelnya sendiri, gue pake rough power RPCB 046 Yang merupakan salah satu produk kabel terbaik dengan type A2C yang bisa ngasih kemampuan fast charging buat handphone gue Dan juga kabel ini bisa ngasih daya transfer data sampai 480 Mbps Kalian gak perlu khawatir soal kekuatan dari kabel ini Karena kabel ini sudah dibeli military grade kevlar Yang artinya kabel ini bisa kuat dan tahan lama tentunya Kayak punya gue Selanjutnya ada juga kabel rough power RPCB 044 USB A2C Nylon Cable dengan panjang 1 meter ini Kabel ini bebas stress jadi kecil kemungkinannya untuk merusak konektor Bahannya ini dari Nylon Cable jadi bakalan awet banget kalo kita pake Karena emangnya itu cukup lentur dan lebih kuat dari bahan kabel biasa gitu Selain itu proses charging lo juga bakalan lebih cepet Serta bisa transfer data tanpa batas Gue saranin mendingan kalian beli sekarang deh Karena lagi ada promo 1111 dari tanggal 11 November kemarin Dari rough power di Tokopedia mereka Jadi semuanya bakalan banting harga banget kayak car charger ini Ini sekarang harganya cuma Rp99.000 dari Rp499.000 Terus buat kabelnya ini cuma Rp25.000 aja dari harga Rp179.000 Jadi ini semua bakalan super duper murah Udah gitu dapet garansi resmi rough power 18 bulan lagi Mantap banget ya tuh Jadi itu dia rahasia gue kenapa bisa upload trutin terus walaupun lagi liburan Dan buat kalian yang pengen beli linknya udah gue taruh di bawah Supaya kalian bisa ikutan beli juga Sekarang udah cukup bahas gadgetnya Karena gue gak pengen bikin gadgetnya jadi pengangguran Sekarang kita masuk lagi ke mainannya Boxnya kira-kira seperti ini Ini kalo kita lihat desainnya kayak lagi di lab gitu gak sih Kalian bisa lihat disini kayak ada selang-selangnya gitu Terus ini dia juga ke display banget kayak gini Dan disini juga kayak ada warning-warningnya gitu Jadi kayak semacam barang berbahaya gitu loh ini Tampak sampingnya pun kalo kalian lihat sama aja Kayak nuansa laboratorium gitu Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini Disini ada tulisan kalo misalnya kita dikasih misi buat ngebedah si aliennya nanti Tuh kalian bisa lihat disini ada gambar kalo misalnya aliennya nanti kita bedah juga Jadi kayak semi operasi gitu lah ini Nah kalo udah dibedah nanti aliennya bisa jadi kendaraannya buat orang-orangan ini Dan semoga aja kita beneran dapet real gemsnya Supaya aku bisa kaya dan pensiun Youtube Tampak atasnya cuma gini doang biasa aja Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalo kalian beli Jadi kira-kira seperti itu box dari Treasure X Alliance ini Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dia Sama-sama Dan seperti biasa kita ambil dulu guna keselengen kita yang kalian selalu ngumpetin Ini pada kebiasaan nih ngumpetinnya di dalam celana kalian gitu loh kayak Nah Hmm wangi wangi Jadi langsung aja kita selebewin box ini Selebewin 1 Selebewin 2 Dan juga selebewin 3 Langsung aja kita buki Oh my god Look at that Wuh wanginya menyengat sekali Wuh wangi wangi Beneran guys ini menyengat banget loh wanginya Oke kita keluarin dia dulu dari kandangnya ya Nah ini dia yang gua cari Frank Ini kayak kecohorejo gitu ga sih Kayak aneh juga ya alien kok kayak serangga gitu loh Dan sekarang kita ambil dulu komponen yang lainnya Oke pertama kita dapet ini Ini adalah alat bedahnya yang bakalan kita pake buat operasi dia nanti Dan kedua kita dapet kantong ini Yang di dalamnya kalo kita liat ada instruction guide nya gitu Jadi apakah ada lagi ya kayaknya ga ada sih ya Jadi seperti biasa packaging adalah sama Oke jadi ini dia yang kita dapet Kita cuma dapet 3 ini doang Yang pertama tentu aja aliennya Yang kedua alat bedahnya Dan yang ketiga ada instruction nya disini yang bakalan kita baca Jadi langsung aja gua buki lagi Dan kita keluarkan instruction nya disini Lalu kita buki lagi instruction nya guys Nah Wow What the heck Banyak banget step step nya nih Jadi total bakalan ada 26 step kayak gini Oke jujur ini banyak banget guys step step nya Dan gua ga mungkin bisa ngerjain ini sendiri ya Jadi habis ini kita kerjain sama-sama Dalam detail yang lebih dekat Supaya kalian juga bisa bantuin gua buat ngebedah dia Let's go Oke jadi ini proses operasi dari Treasure X Alliance Dan step setelah ini langsung brutal ya Karena kita bakal langsung bedah si alien ini Pake alat bedah yang ini Jadi langsung aja kita mulai operasinya Jadi katanya kita harus ngebedel di bagian sini Ini agak lewat-lewat pisaunya ya Tapi gapapa kita coba dulu sampe Sumpah susah juga guys Nah 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 Lagi iya Oh my god Emang agak keras sih menurut gue ya C'mon c'mon jangan mal praktek ayo Oh my god Ih rapi loh potongan gue C'mon Pake tangannya lah kelamaan Nah Let's go let's go Ini agak mengganggu sebenernya blisternya bunyinya bikin ngilu gitu loh Tapi di instruksinya katanya harus pake ini Mungkin biar gak berantakan kali ya Tapi karena ini mengganggu buat gua Jadi kayaknya gua take out dulu deh kayak Jadi langsung aja kita bedah lagi ya guysnya Ya oke 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 Terbuka lah terbuka lah Ayo bu kamu bisa bu Ayo bu 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 dikit lagi bu Oh my god Akhirnya kita bisa membelah aliennya guys Dan ini bener-bener kepotong loh Tuh kalian lihat tuh Bener-bener kepotong karena pake alat bedah ini Jadi sensasinya kayak beneran operasi sih Jadi ini perutnya sudah kita buka Sekarang kita buka tulang rusuknya Katanya sih tinggal tarik aja kayak Kok agak keras Seperti punya saya Oke ini dia tulang rusuknya sudah terbuki Dan kita buang aja Dan step selanjutnya adalah Kita harus ngeluarin ususnya dia yang ini Wow Unik banget dimainin ya Terus kalo kalian perhatiin ini ususnya kayak ada air-airnya gitu loh Kayak ada cairan-cairan warna kuning gitu Lihat gak sih? Jadi kayaknya bakalan beleberan deh Nah ini mungkin saat yang tepat buat taruh disini lagi Oke ini sudah ditaruh Dan sekarang saatnya kita tarik khususnya Katanya sampai memanjang Oh! Oh my god Oh my god Oh my god Iuuuh! Look at that! What the heck is this? Terus ini gua buang dimana men? Apakah kita harus buang disini? Soalnya di dalamnya itu ada mainannya lagi guys Ih, ih, kok begini? Jadi ini tuh harus keluar dari lubang ini Cuma kayaknya ini belum cukup berlubang deh Soalnya ini kalo dipencet Kayak melembung-melembung gitu Jadi gak keluar gitu loh Jadi kayaknya gua harus gunting ini dulu Oke semoga ini benar ya Gak malpraktek ya Nah, 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 nah Ini baru bisa keluar Sekarang saatnya kita keluarin lendir-lendirnya kayak Eww! Ih, ih, itu apaan sih? Lihat deh Eww! Oh my god Cairan apa itu guys? Ih, ih, jijik banget Lihat deh Ya ampun Aduh ini kalo kena tangan gua najis banget sih Oh my god Ada yang mau keluar guys Ya, kena tangan gua dong Tapi ini emas loh Kita simpen dulu ini emasnya ya Karena kita masih harus ngeluarin barang-barang lainnya disini Oh my god Ini menjijikan banget Eh, keluernak, 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 keluernak Ih, ada emas lagi, ada emas lagi Look at that Oh my god Apa ini? Kita simpen dulu emasnya ya Siapa tau bisa dijual Dan kita lanjut lagi ngeluarin Dan ini slime-nya menjijikan Berarti tangan dia kayak terlalu berlendir gitu Dan baunya Sumpah baunya gak enak banget Bau lem fox gitu tau gak sih lu? Ini ada-ada aja lah mainan jaman sekarang Tapi gak apa-apa ya Yang penting kita keluarin dulu semuanya Oh my god Look at that Kita dapat berbagai macam bongkahan emas disini ya Dan ini dia kantungnya Sudah kita keluarin semua yang ada di dalam sini Jujur ini gak nyaman banget sih Baunya juga gak enak gitu Kayak Dan gue harus mengambil berbagai macam barang yang ada disini Kayak Ih, lihat tangan gue tuh Eh Oh my god Licin banget I hate this Tapi ada berbagai macam barang yang harus gue selamatkan disini Jadi mau gak mau tangan saya harus bau Dan ini dia berbagai macam aksesoris yang kita dapat dengan penuh perjuangan ya Jadi ini emang sensasi operasinya berasa banget sih Karena emang tangan lo aja sampe kotor gini loh Lihat tuh Dan ini cairan slime-nya tuh bener-bener cair banget gitu loh Kayak Gak nyaman banget di tangan pokoknya Tapi yang penting semuanya udah bisa berhasil gue keluarin ya Jadi itu dia step selanjutnya Oke setelah kita berhasil mengeluarkan aksesoris ini dengan penuh perjuangan ya Lihat tuh darahnya udah gue simpen disitu Dan itu jijik banget beneran Perjuangan kita selanjutnya adalah untuk membedah bagian perutnya ini Jadi mari kita langsung aja tarik sama-sama Ah Ih, ini juga kenyal-kenyal gitu Dan pasti ada isinya nih Gue yakin banget karena dipegangin juga enak gitu sih kayak Dan karena ini di dalamnya ada orangnya Jadi kita harus selamatkan orangnya dengan memotong bagian perutnya ini Jadi langsung aja kita ambil alat pedahnya dan kita potong Susah juga lagi Bisa-bisa C'mon Ih, udah keluar airnya C'mon, c'mon, c'mon Oh my god Keluar air anjir Oh Look at that Ih, berbusa anjir Iu, iu Oh Kenapa mainan jaman sekarang aneh-aneh Kenapa muncrat-muncrat seperti ini ampun Tapi ini belum kebuka semua jadi gue harus membukanya dengan paksa C'mon, 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 c'mon Termuncratlah kalian, muncratlah Aaaaaa 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 Dan juga disini dia dapat senjatanya kayak gini warna emas lagi Kayaknya cukup banyak kita dapat emas hari ini ya Tapi sumpah itu prosesnya agak mengejutkan ya Karena bener-bener se-explosif itu loh gila Tapi yang paling penting orangnya udah bisa kita selamatkan Sekarang kita ke step selanjutnya Nah step selanjutnya setelah kita selesai membedah isi perutnya Sekarang kita balik alien ini dan kita ketok isi kepalanya Karena katanya di dalamnya ada sesuatu lagi Jadi langsung aja kita ketok-ketok Oh Loh langsung bolong loh Lihat tuh Oh Oh Look at that So satisfying Ya pakai tangannya lah Ah Nah Oke 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 Nah apa tuh di dalam itu guys Bentar lagi kita bisa melihat isinya dan walaah Ini tuh kayaknya ada otaknya Uh kan bener kan ada otaknya Ya ampun Ini mana otaknya kayak lengket banget gitu lagi dipegang kayak nempel gitu loh Dan katanya di dalam otaknya ini ada 2 kemungkinan Yang pertama katanya isinya bisa jadi plasma yang bisa nyala dalam gelap Dan yang kedua bisa jadi permata ultima katanya Jadi mungkin permata ultima itu adalah sebutan buat permata benerannya ya Jadi mari kita review sama-sama Wow Oh wow Kayaknya kita nggak dapet permatanya deh Ini gua yakin adalah plasma yang bisa glow in the dark Coba gua matiin dulu lampunya ya Semoga beneran glow in the dark Satu Dua Tiga Coba kita sinarin dulu supaya makin terang nyalanya Dan kalo udah sekarang kita matiin lampunya Satu Dua Tiga Oke ini sih nggak nyala ya guys ya Sumpah ini nggak nyala sama sekali woy Apanya yang glow in the dark Oh nyala sih dikit banget tapi ya Kayak kalo misalnya abis disinarin masih ada sisa-sisa cahayanya gitu tuh Kayak dikit banget sih tapi Udah saatnya dinyalain lagi dan kayaknya ini nggak berguna ya Glow in the dark bapakmu Tapi kalo misalnya kita udah dapetin yang ini Berarti kita gagal buat dapetin permatanya Gagal lagi deh pensiun Youtube Tapi nggak apa-apa walaupun belum pensiun Youtube Ini prosesnya masih ada lagi sampe akhir Jadi next stepnya kita harus jadiin dia ya sebagai alat kendaraannya dari si pemburu ini Dan caranya pertama pasang dulu pistonnya di bagian punggungnya gini Dan pasang plasma glow in the darknya kayak gini Dan kita tuncepin dia disini Jadilah dia sebagai senjatanya kayak gini Nah next stepnya kita rakit dulu setirnya dia kayak gini Jadi ini yang bakalan jadi setir buat si pemburunya nanti Terus setirnya ini kita tuncepin di dalam situ Jadi kira-kira prosesnya seperti ini dan jadilah dia setir kayak gitu Dan terakhir kita masukin si pemburunya kayak gini Jadilah ini kendaraan buat si pemburunya guys Jadi kira-kira seperti ini kalo misalnya semua stepnya udah kita ikutin dari awal sampe akhir Jadi emang intinya ini bakalan jadi alat kendaraannya si pemburu ini Dan ini alirnya cukup keren loh kayak serem tapi lucu gitu ya nggak sih? Tuh liat tuh ada giginya Jadi intinya kayak gitu So far ini bener-bener seru banget pas kita lagi ngebedah-bedah dia sih Karena emang kita bukan cuma sekedar membedah aja Tapi ternyata emang kita harus ngeluarin beberapa aksesoris dari isi perutnya Dan juga isi otaknya tentunya Dan di akhirnya ternyata ini buat kendaraannya si pemburu itu Jadi kayak ada alur ceritanya gitu loh Dan proses operasinya pun bener-bener berasa kayak operasi beneran Karena bener-bener penuh pembedahan dan juga lendir ya Jadi ini salah satu mainan yang paling seru yang pernah gue unboxing sih Mantap Tracer X Alliance Jadi kira-kira seperti itu proses operasi dari si alien ini Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke sesi selanjutnya Let's go Dan sekarang buatin nanya-nanya berapa Ini Tracer X Alliance dijual dengan harga 400 ribu waktu gue beli Kalau menur gue ini harga 400 ribu worth it banget buat seri Tracer X Karena yang kemarin aja gue sempet review Tracer X yang lainnya Dan ini harganya lebih mahal sedikit yaitu 450 ribu Dengan catatan proses unboxingnya gak sebanyak si Tracer X Alliance ini Kayak ini lebih simpel gitu Sedangkan yang ini kayak lebih panjang proses kita membedah si aliennya ini Dan dengan harga segitu lumayan banget kita juga dapat satu alien yang cukup besar kayak gini Beserta pistol-pistolannya Satu figur pemburunya kayak gini Dan juga tiga aksesoris yang kenyal dan tidak berguna kayak gini Jadi menurut gue ini adalah salah satu mainan yang paling fun yang pernah gue unboxing dan review Dan seperti biasa juga buat kalian yang pengen beli Langsung aja sikat link di bawah Oke! Dari paling sekian lu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Menteri Naldi dan semoga kalian mempertahankan di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Oke selamat datang video unboxing gue yang lain Kan emang dia itu cukup lentur dan lebih kuat dari bahan kabel biasa gitu sih Jadi setelah ini kita harus tuncupin Mau bersin gue? Sampai jumpa